Halo semua ketemu lagi dengan saya di video kali ini saya mau update sedikit tentang kondisi Belinda ya kemarin kan kita update eh sorry kita summon ya kita gacha tapi kurang satu kopi aja gitu ya nah sekarang kondisinya seperti apa kita lihat sebentar ya nah ini teman-teman ini kemarin ya saya dapet dari apa namanya dapet dari abyssal expedition 5 terus dapet 1 copy eh 1 time emblem lagi beli terus jadi ada berapa gitu ya 6 atau 7 nah ini saya coba summon dan 1-1 dan akhirnya nah akhirnya dapet juga teman-teman ya oke jadi sekarang kondisinya udah nah udah ascended 1 bintang malah saya engrave merah sekalian ya saya lupa kalau engraving merahnya ada eh signature item atau engraving 60 ya yang ada masalah waktu itu tapi ya udahlah biarin aja lah ya nah kondisinya seperti itu teman-teman dan Belinda ini memang lumayan meta teman-teman ya jadi kalau sekarang dia ini udah apa namanya menggeser meta awaken ya kalau awal-awal tuh kan dulu si siapa namanya brutus habis itu awaken beden habis itu sekarang muncul Belinda nah Belinda nih sekarang kenapa teman-teman karena ini ya jadi sekarang ini untuk para endgamers ya endgame dan lategamers mereka udah gak fokus ke campaign lagi teman-teman ya tapi mereka fokusnya kesini nih ya ke curse realm ya saya belum mainin lagi nih ya ke curse realm dan Belinda ini lumayan OP disini teman-teman ya sangat kepake disini meta formation disini ya best in slot itu Belinda banyak banget sebentar kalau teman-teman mau lihat tuh bisa lihat di leader ya apa leaderboard sorry ini gimana lihat bentar ya teman-teman ya oke disini teman-teman ya sorry ya ini berisik saya rekamnya sambil liburan follow now follow 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 sambil liburan di luar ruangan gitu jadi ya banyak suara angin suara burung mohon maaf lah ya nah ini teman-teman ya ini metanya sekarang ini formasi pertama kedua tuh Belinda dipake di formasi kedua ya Belinda tuh teman-teman ya saya nggak saya kayaknya belum bisa ngikutin dulu lah tapi seperti itu ya teman-teman kenapa dia lumayan meta ya jadi hampir semua kayaknya semua deh semua twist it realm itu Belinda megang peranan yang lumayan besar ini saya ngarang aja lah asal aja memegang peranan yang besar karena dia disini di twist it realm di curse realm sorry ya di curse realm itu dia merajai kemudian kalau teman-teman ke apa namanya kalau teman-teman ke boss fight itu juga Belinda dipake bahkan sampai di ini teman-teman di temporal reef ya di temporal reef yang grand hunt ini saya juga kayaknya belum main ini coba kita liat ya grand hunt ini ya itu juga metanya itu Belinda bahkan nggak pake beacon teman-teman maksudnya ini ya kalau kita liat beaconnya ini kan dia ada untuk the grand hunt ini ya nah nggak pake nggak pake ini nggak pake beacon ini gitu ya Belinda bisa oh kita liat ya coba apa namanya sorry leaderboard ya teman-teman bisa liat hollow oh nggak udah nih disini oke ada tamrus ini brutus oh ini talin nah nih Belinda dipake tuh ya lumayan juga gitu ya coba saya bisa nggak ya pake formasi ini challenge saya belum challenge sama sekali nih formation ini follow now oh belum follow ya pokoknya tadi udah follow ya oke available nggak ada oke ini use coba oke yang kosong apa sih saya nggak punya oh ini ya oke nggak apa-apa sebentar saya atur-atur dulu teman-teman ya oke udah teman-teman kita coba ya bagaimana hasilnya bagaimana hasilnya oke nggak tau deh ini oh rewardnya apa nih leaderboard my rank reward saya dapet apa ya top 18% oke lah dapet scroll wah maunya top 8% ya dapet ini kita coba deh coba lagi auto battle dua kali aja kita lihat hasilnya masih belum ada perubahan kayaknya ya 88 masih 88 miliar oh iya masih nggak ada perubahan top 18 exit ya 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 masih belum ada perubahan ya nggak apa-apalah ya kayak gitu teman-teman oke sekali lagi deh kita coba lihat ya ini tadi saya ada sedikit perubahan coba kalau ini pakenya yang ini ya oke oke fight ya saya banyak hero yang belum kebuild disini ya jadi nggak ya nggak itu juga ya kayak normal talin saya juga belum punya oke kita lihat ya damage-nya masih masih yang pertama paling bagus ya oke 14 miliar 5 miliar 5 miliar tuh yang Belinda lihat tuh ya 40 miliar teman-teman teman-teman ya emang luar biasa sih ini ya 20 40 ya itulah teman-teman jadi kalau ada yang nanya misalkan saya build apa ya untuk awaken kalau saran saya sih kalau mau efisien efektif sampai saat ini itu Belinda teman-teman ya Belinda karena apa dia banyak dipakai di curse realm di semua kom disana kemudian di campaign juga lumayan bagus dan kalau teman-teman coba pakai dia di boss itu juga sampai saat ini ini mulai mengambil alih tempatnya Scarlet ya Scarlet tuh di apa namanya di boss udah di banyak digantikan oleh Belinda terutama untuk di event-event ini ya kayak di Grand Hunt udah pakainya Belinda padahal kalau teman-teman lihat ya tadi sebentar ya di Grand Hunt saya itu gak ada ininya beacon-nya mage gitu jadi dia gak pakai beacon-nya mage coba kita lihat ya ini yang The Grand Hunt tuh supporter saya ambilnya supporter kemudian warrior sama tank gitu ya mage 0 tuh mage levelnya 0 bayangin jadi dia gak butuhin nih ya jadi memang ya itulah teman-teman prioritas untuk awaken hero itu untuk sementara ini sih masih Belinda ya oke teman-teman saya cuma mau update sedikit aja tentang kondisi akun ini ya tentang kondisi Belinda akhirnya bisa ascended juga sebenarnya kalau kemarin ya saya push di abyssal expedition untuk dapetin prince cuman agak susah juga sih karena saya kekurangan itu relic waktu itu ya kalau waktu itu saya bisa dapet relic 5 set langsung dapet prince dapet 5 time emblem itu terus saya summon bisa jadi saya dapet avatar bergeraknya tapi yaudahlah apa mau dikata ya ini akun paling naas emang waktu 10 gak sempet dapet avatar bergerak ya sekarang giliran Belinda gak dapet lagi gitu jadi ya sudahlah gak apa-apa ya ini avatar bergeraknya adanya si mortas kalau atau si ini ini lumayan banyak nih avatar bergeraknya tetapi giliran yang butuh malah gak dapet yaudah kayak gitu aja sih teman-teman ya terima kasih sudah menyimak dan sekali lagi saya mohon dukungan teman-teman kalau teman-teman mau bantu saya dukung channel ini boleh subscribe like dan share video ini ya tetapi sekali lagi kalaupun teman-teman memutuskan untuk tidak subscribe ya kalau mau dibilang gak ada ruginya juga sih buat teman-teman gitu ya gak apa-apa tapi kalau teman-teman mau subscribe saya tentu akan sangat terima kasih gitu ya teman-teman terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai semoga menghibur dan bermanfaat ya selesai semoga selesai semoga selesai semoga